Shalom, kita jumpa lagi di pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan dalam kitab ekstra pasal yang ke-8. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada jaman pemerintahan Raja Arta Sastam. Dari Bani Pinehas Gersom, Bani Itamar Daniel, dari Bani Daud Hatus Bin Sekanya, dari Bani Paros Zakaria dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam sisila. Dari Bani Pahat Moab Elionai Bin Zerahya dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Satu, Sekanya Bin Yahaziel dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed Bin Yonatan dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya Bin Atalia dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaca, Zebaja Bin Mikael dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yob, Obaja Bin Yahiel dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Bani, Selomit Bin Yosifia dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria Bin Bebai dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Azgat, Yohanan Bin Hakatan dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian dan inilah nama mereka Elifelet, Yehiel dan Semaya dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Big Wai, Utai dan Zabud dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahwah dan di sana kami berkema 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarit, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga Daniel Yarit dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar. Dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat dikasih-kasih-kasih-kasih-kasih. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di baik Allah dikasih-kasih itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Makli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Dan hasabiah besertai saya dari Bani Mirari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan daripada para budak di baik Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada Raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada Raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam yakni Serebia dan Hasabia dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh Raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirhak, dan dua buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengcilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan ala nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem ke rumah Allah kami. Tiba di Yerusalem. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eliasar bin Pinehas dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yeswa dan Wajah bin Binui orang-orang lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan yakni mereka yang pulang dari pembuangan mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel domba jantan 96 ekor anak domba 77 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah Raja kepada wakil-wakil Raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab Ezra Pasar yang ke-8. Terima kasih sudah sama-sama membaca Alkitab bersama saya. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati kita semua dengan damai sejahtera yang daripadanya. Shalom.